Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Darno Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang Excel Eh, eh, spreadsheet, maaf, sudah saya sudah lakukan Excel Masih membahas tentang spreadsheet Kali ini kita akan belajar cara memfilter pada data spreadsheet Kalau pada Excel, kita misalkan ada data Kita akan seperti ini Kita mengurutkan data, misalkan ya Ini data seperti ini, tidak urut Kalau pada Excel, kita tinggal klik sini saja Filter, sort atau z, sudah selesai Gampang ya, teman-teman Oke, pada Excel, kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya subscribe Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih Subscribe itu gratis kok, teman-teman Jadi mohon dukung channel ini, biar saya lebih semangat untuk membuat videonya Oke, kita menuju Chrome Oke, menuju Chrome Pastikan koneksi internet, teman-teman sudah terkoneksi ya Oke, saya menuju Chrome Dan pastikan teman-teman sudah login ke browsernya Itu butang ini sudah saya login kan Kita masuk ke spreadsheet Oke, kalau pada pertemuan sebelumnya Kita belajar membuat atau membuat data secara urutan seperti ini Satu, dua, tiga, empat, sampai seterusnya secara urutan Kali ini kita belajar mengurutkan data ini Data siswa ini kita urutkan dari A sampai lahir itu ada apa saja Oke, tapi kita ingin mengurutkan data ini Ini kan Andreas Matanisri lahirnya senang itu dia ikut semuanya Ini urut, ini pun ini ikut ya Oke, urut data berdasarkan urutan Maka kita blok dulu semuanya Nah, kita blok disini Setelah kita blok Kita ke halaman data Oke Ini ada kolom B atau Z Ini yang gampang ya Kolom B Di sini, Anda tidak akan menunjukkan tentang dirisi penggambung vertikal Anda Menggambung vertikal pada A3 4, A3, A4 ini digambungkan Anda tidak mau kalau kita kecara itu Maka, cara yang mudah Karena kita kecara itu tidak mau Maka kita blok Kalau kita pada Excel kan gitu saja Kita data Buat filter Oke Sekarangnya, di blok dulu Data Data buat filter Saya buat filter Tinggal kita klik di sini Klik Satu 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 Sekarang sudah Jalur Ini mennya Oke, sudah paling Paling bawah Kalau kita menurutkan berdasarkan tanggal lahir Satu 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 Sekarang Oh, ini Gitu Satu 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 itu untuk mengurutkan data pada seperti kali ini kita juga akan belajar membuat rata ini kan masih berantakan untuk nama biasanya rata kiri tempat tanggal rata kiri ini masih berantakan kita tarik saja disini kita mau ratakan apa teman-teman seperti ini kita akan buat rata tengah seperti itu atau rata tanah yang bagus untuk tengah lahir itu rata tengah ini juga rata rata tengah kita buat rata ke kiri kita buat rata rata tengah oke kemudian ini juga kita buat rata rata tengah rata ke kiri kemudian tengahkan agar dia oke jadi dia terlihat lebih rata oke oke jadi hari ini kita kita mempelajari menurutkan data filter kemudian membuat rata kiri rata tengah atau rata kanan oke terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan juga subscribe kita akan belajar lagi mengenai spreadsheet pada pertemuan selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya